Ada 3 dari masing-masing, 2 selesai pangan, dan juga selesai pangan. Bicara soal makanan pasti tidak pernah ada habisnya. Apalagi di jaman sekarang ini, ada saja olahan pangan baru yang mojol. Peluang inilah yang ditangkap oleh tim penggerak PKK Kota Pekalongan, bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Pangan atau DINPERPA Kota Pekalongan, dengan menggelar pelatihan olahan pangan bagi ibu-ibu PKK sekota Pekalongan. Para peserta diajak untuk berkreasi dengan mengolah ketela dan singkong menjadi kue lumpur dan juga krejang. Ketua TPPKK Kota Pekalongan, Ingrid Soraya, menyampaikan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan adalah melalui penganeka ragaman pangan, di mana peserta diajak untuk tidak bergantung pada satu jenis bahan saja, melainkan memanfaatkan macam-macam bahan pangan lokal. Ingrid menjelaskan bahan baku ketela dan singkong dipilih karena jenis pangan lokal yang mudah didapat, terjangkau dan banyak dijumpai di wilayah Kota Pekalongan. Selain itu, proses pembuatannya pun cukup mudah dan tidak membutuhkan alat yang banyak, sehingga diharapkan nantinya para peserta bisa mengolah untuk dikonsumsi sendiri maupun dijual, sehingga bisa menambah pendapatan keluarga. Saya rasa kan ini singkong dan ketela ini juga bahan yang mudah didapat, harganya juga terjangkau, nah ini diharapkan ibu-ibu di pelatihan ini bisa berkreasi juga, bisa berkreasi, bisa mempunyai skill, membuat sesuatu keaneka ragaman olahan pangan. Jadi enggak singkong yaudah cuma direbus aja, ya itu-itu aja enggak, tapi di sini diajarkan banyak berbagai macam jenis makanan dari tadi olahan bahan dasar singkong dan ketela. Sementara itu, Kepala DINPERPA, Muadi, mengatakan, di situasi pandemi ini perlu adanya inovasi olahan makanan kekinian yang dibuat dari bahan baku lokal, sehingga menarik daya beli masyarakat. Selain itu juga bisa memunculkan geberagaman jenis makanan lain selain olahan makanan yang berasal dari beras, seperti pemanfaatan singkong dan ketela yang dilakukan hari ini. Usai pelatihan, para peserta juga diberikan bahan baku lokal mentah agar bisa dipraktekan secara mandiri di rumah. Jadi harapannya, tapi saya lihat sama ibu, itu dalam rangka mengujudkan ketanang pangan, dimana apalagi di situasi pandemi ini ya, perlu ada inovasi yang disampaikan ibu, itu hati merah-merah kata pernah tadi, betul bahwa ada inovasi-inovasi dari orang-orang berbahan takut lokal yang mudah didapat, dan ini bisa dikreasikan menjadi olahan pangan yang berbagai menu yang akan menarik, terutama kekinian. Untuk anak-anak kita sekarang kan modalnya gobut, jangkut, karena olah-olah jangkut itu sudah banyak kreasi-kreasi dari satu bahan, dan biar dikreasikan dengan bentuk tampilan-tampilan yang ini menarik, terutama untuk visi daripada anak-anak kita.